Intro Direkturat Tindak Pidana Baris Krim Polri mengungkap kasus pengambilan alir rekening bank via OTP atau one time password yang menyebabkan kerugian hingga 21 miliar rupiah 10 tersangka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian serta sejumlah barang bukti yaitu laptop, telepon genggam, 7 buah buku ATM, 3 buah buku tabungan, dan uang tunai Motif pelaku melakukan aksinya karena faktor ekonomi Diketahui pelaku melakukan kejahatan sejak tahun 2017 hingga saat ini dan sudah mengalihkan akun sekitar 3070 rekening Baik teman-teman selamat sore dan pada sore hari ini kami dari Baris Krim dari Mabes Polri akan menyampaikan keberhasilan ya daripada cybercrime berkaitan dengan kasus pengambil alihan akun rekening atau OTP jadi one time password itu daripada masyarakat maupun perbankan dan transportasi online tadi mengalami kerugian yang dilaporkan sekitar 21 miliar itu ya 22 miliar tetapi kalau laporan dari salah satu bank ya beberapa bank laporan itu melebihi 100 miliar tapi yang sebagian sudah di tahap satu artinya sudah dikirim ke kejahatan untuk disidang tetapi untuk kali ini kita mengidentifikasi ada sekitar 21 miliar itu ya atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan hukuman ancaman pidana 6-10 tahun kurungan penjara dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata